Badan Pembinaan Hukum TNI mengaku ketidak intensnya koordinasi KPK terhadap Mabes TNI terkait dengan penetapan tersangka dua anggota TNI aktif atas dugaan suap Kepala Basarnas, Marsikal Madia Henry Alviandi. Penetapan tersangka Kepala Basarnas oleh KPK menuai respon keras pihak TNI. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksma TNI Kresno Buntoro menyayangkan atas penanganan kasus yang menjerat pimpinan Basarnas oleh lembaga anti-rasuah ini. Jika biasanya KPK dan TNI selalu berkoordinasi satu sama lain akan hal-hal terkait. Namun terhadap kasus ini komunikasi KPK dengan TNI dinilai tidak intens. Berdasarkan informasi dari teman-teman di Buspong, koordinasi komunikasinya itu tidak intens. Kemudian dan sebetulnya antara Mabes TNI dan KPK itu selalu komunikasi di dalam penyelesaian semua persoalan khususnya terkait dengan masalah TNI. Sementara itu Ketua KPK Firly Bahuri membantah pihaknya menyalahi aturan dalam proses penyelidikan kasus tersebut. Menurutnya, sejak awal KPK telah melibatkan Pusat Polisi Militer atau Puspong TNI untuk melakukan penyelidikan hingga penyelidikan kasus tersebut. Menurutnya penetapan tersangka Marsdia Henry Alfiyandi dan Letkol Arief Budi Cahyanto diakuinya telah sesuai prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku karena telah melibatkan Pum TNI dalam proses gelar perkara dan juga sudah menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada TNI. Tim Liputan, B Universe.